Halo guys, Fabri Vlogger disini. Di video kali ini, saya akan membahas buah jam tangan dari merek Skimay dengan tipenya itu 1335 ya. Disini saya akan membuatkan tentang cara untuk menggunakan fitur yaitu fitur stopwatch dari jam tangan ini guys. Kita langsung saja masuk ke videonya. Ini dia untuk jam tangan Skimay-nya. Saya disini punya 3 buah jam tangan Skimay dengan tipenya 1335 dengan varian warna full blacknya. Jam tangan ini sangat cocok untuk menemani rutinitas kalian sehari-hari guys. Dengan fitur-fitur yang dimiliki, ini sudah sangat bagus sih untuk jam tangan ini. Apalagi buat kalian yang suka berolahraga nih, contohnya seperti suka olahraga jogging atau berenang mungkin yang bisa menggunakan fitur stopwatch. Nah ini sudah tersedia ya di jam tangan ini. Untuk fitur stopwatch-nya. Oh iya, ini adalah tampilan menu utama dari jam tangannya. Ini ada fitur tanggal hari dan bulan termasuk tahun. Juga ada fitur alarm dari jam tangan ini. Nah ini adalah fitur stopwatch-nya ya. Seperti ini untuk tampilan dari menu fitur stopwatch jam tangan Skimay-nya. Nah untuk cara menggunakan kliknya sendiri ini sangat mudah. Untuk menyalakan stopwatch-nya, kalian tinggal menekan tombol bagian kanan atas tuh. Kalian tekan untuk menyalakan. Seperti ini tuh saat sudah menyala untuk stopwatch-nya, untuk tampilannya seperti itu. Nah kalau kalian ingin menghentikan stopwatch-nya, kalian bisa tekan kembali di bagian tombol kanan atas tuh. Tuh kalian tekan, nanti otomatis bakal berhenti untuk stopwatch-nya. Nah kalau kalian ingin melanjutkan lagi, waktu stopwatch yang tadi, kalian tinggal menekan tombol bagian kanan atas untuk melanjutkan yang tadi ya. Kalian tekan. Nah tuh, otomatis bakal menyala lagi untuk stopwatch-nya. Ini ya, cukup simpel sih untuk mengoperasikan dari stopwatch-nya ini. Nah untuk berhenti lagi, kalian bisa tekan tombol bagian kanan atas tuh. Nah untuk mereset stopwatch-nya jadi 0 lagi, dari awal lagi ya, dari 0. Kalian bisa tekan di bagian tombol kanan bawah. Kalian tekan tuh. Nah otomatis bakal kereset tuh. Tuh ya. Kembali seperti semula. Nah seperti itu saja untuk cara setting dari jam tangan Sikime-nya. Sangat simpel ya guys ya. Ya mungkin untuk pembahasan tentang cara menggunakan fitur stopwatch jam tangan Sikime 1335 cukup sampai disini. Buat kalian jika suka dengan video saya, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen. Terima kasih sudah mampir dan see you next video buat semuanya. Beberi Vlogger disini pamit. Thank you.